Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya Mari kita awali perjalanan kita hari ini Dengan mendengarkan suara berikut ini Suara tersebut saya ambil dari perusahaan THX Bagi anda yang menonton film di Biscoft, tidak asing dengan film ini Tujuan saya mau menampilkan suara ini juga mengetes Kalau tadi human test, saya ingin mengetes dulu apakah audiens saya telinganya normal semua Itu yang pertama Kemudian dalam presentasi ini akan ada beberapa tantangan khusus untuk audiens Tapi sayang saya tidak bisa mendapatkan respon dari audiens Tentangan saya yang pertama berangkat dari Bahwa telinga kita itu adalah sensor alat indera manusia yang paling canggih Paling hebat Yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua Dan masing-masing kita Alhamdulillah hari ini punya dua Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan Tantangannya adalah Karena hebatnya telinga ini Saya tantang anda melihat telinga anda sendiri tanpa bantuan alat bantu Saya yakin tidak ada yang bisa Itulah hebatnya telinga kita ini Dari sejarah, telinga mendapatkan perhatian ketika fondueksi seorang dokter dari Bungaria Mempelajari bagaimana rumah sipus atau telinga bagian dalam Untuk mengetahui mekanisme bagaimana telinga itu bekerja Nah, video berikut merupakan video untuk melihat secara simpel bagaimana telinga kita itu bekerja Pertama, bunyi sendiri adalah getaran yang merambat Masuk melalui lubang telinga Menggetarkan membrana timpani Atau yang dikenal dengan dendam telinga Kemudian diteruskan ke dalam rumah siput yang ada di dalam telinga Lalu, menggetarkan selaku tipis yang namanya basilar membran Ini respon frekuensi rendah Frekuensi menengah Dan frekuensi tinggi Terima kasih telah menonton! 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 kita itu bekerja dalam keseharian kita masalahnya adalah ada beberapa kita yang mungkin lahir tidak beruntung sehingga telinganya tidak normal atau karena kita ceroboh sehingga telinga kita tidak bekerja dengan baik dalam telinga kita memiliki tiga fitur yang dideteksi oleh basilar pemembrana tadi yang pertama adalah ambitudo yang merupakan dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan intensitas atau loudness kedua adalah frekuensi biasanya kita kenal dengan warna suara kemudian yang terakhir adalah fasal fasal disini kita kenal sehari-hari dengan dari mana suara itu berasal masalahnya adalah ketika kita memiliki hearing impairment tipe pertama adalah yang disebut dengan conductive hearing loss ini ditandai dengan turunnya kepekaan telinga terhadap bunyi atau ini biasanya orang diderita oleh orang yang terpapar dising terlalu sering kedua yang disebut dengan otosklerosis ini terjadi pengaburan sedemikian sehingga otot di telinga tidak lagi peka dalam menerima rangsangan ini kalau makannya tiap hari kenyataan ya mungkin bisa mengalami yang seperti ini yang terakhir adalah kita semua insyaallah anda makannya sehat tidak sehat karena semakin menua kita akan mengalami yang terakhir yaitu hearing impairment akibat usia yang ditandai bahwa untuk frekuensi tinggi kita tidak lagi peka itu sebabnya saya minta anda sabar kalau menghadapi orang tua karena memang sudah berdemikian masyarakat alamnya dia itu tidak bisa mendengar dengan baik percakapan orang normal gitu ya berikutnya saya mendiskusikan sedikit mengenai tipe atau saya ajak anda ber apa namanya merasakan bagaimana orang yang belum pernah sama sekali sejak lahir mendengar bunyi apapun Alhamdulillah teknologinya sudah ada untuk mengatasi yang disebut dengan OPR Implant bentuknya seperti ini yang dibawah ini adalah alatnya OPR Implant sebelah kiri berupa elektrode ini akan diimplantasi di dalam rumah siput tadi yang hitam ini adalah mikrofonnya sebagai sensor pengganti membrana timpani atau benang terinya tadi nah implantasi termuda itu saat ini dilakukan pada anak muda anak kecil usia 1-6 bulan karena ada penelitian menunjukkan bahwa implantasi ini maka perkembangan bicara perkembangan bahasa kognitif akan sama dengan orang yang lahir dengan normal sekarang setelah saya cerita lama saya tantang anda lagi untuk menyimak kata-kata apa yang jika seseorang mendapatkan implantasi koklea bunyi inilah yang dia dengar saya yakin buat kita tidak banyak maknanya tapi coba anda bayangkan orang yang sama sekali belum pernah mendengar bunyi itu adalah bunyi pertama yang dia dengar ini teknologi terbaru setelah teknologi 4 kanal sudah mulai terdengar jelas kata-perkata 12 kanal bahkan sekarang kita sudah bisa mempersepsi bahwa yang berbicara kewanitaan yang tersedia di plan koklea di pasangan saat ini adalah yang terakhir bahkan kita mungkin sudah bisa berimajinasi bahwa yang berbicara wajahnya cantik sekarang tantangan saya yang sesungguhnya adalah saya minta anda tapi tidak perlu tunjuk tangan gitu ya saya yakin saya minta anda menebak grup band apa lagunya yang dimainkan judulnya apa ini adalah tantangan terbesar dari di plan koklea bagaimana mempersepsi bunyi khususnya musik yang jauh lebih sulit dibanding pembicaraan seperti yang sebelumnya ini yang pertama just noise tidak ada maknanya akurum kedua saya yakin bagi penggemar grup band yang sudah bisa menembak namanya dan sekaligus video lagunya tapi buat anda yang kira-kira masih sedikit-sedikit menebak-nebak ini berikutnya saya yakin bagi yang belum pernah tahu lagu ini yang ini pun dia belum akan tahu siapa grupnya dan apa nama judul lagunya sekarang anda bisa bayangkan bagaimana orang yang tidak bisa mendengar bunyi sama sekali sekarang sudah bisa mendengarkan mengapresiasi musik kemudian berikutnya kelainan yang disebut dengan autisme definisi autisme adalah khusus untuk bunyi seseorang itu menerima bunyi normalnya bila bunyi itu berasal dari sumber yang jauh tentunya loudnessnya atau kekerasan bunyinya itu lebih lemah dibanding kalau sumbernya dekat yang menjadi masalah di autisme adalah bunyi yang jauh bunyi yang lemah itu di amplifikasi diperkeras oleh telinganya sendiri sama kuatnya sehingga tidak ada beda antara bunyi yang datang dari jauh dengan bunyi yang datang dari dekat kalau di dalam komputasional kita menyebutnya dengan cocktail party problem maka kita menyebutnya l'attenzione di biji gengo si è concentrata sulla resa dei personali nonostante la spazio del fondo dorado la scena mantiene bagaimana pemerintah pemilik autisme benar-benar tidak ada bedanya semuanya diperkeras dengan sama kualitas kekerasannya sehingga dia tidak bisa membedakan suara apa dan siapa pembicaranya nah teknologi yang ditawarkan saat ini adalah kita bisa memisahkan sumber tersebut sehingga kita bantu yang memiliki autisme tadi itu supaya dia memfokuskan pada pembicaranya pada orang tertentu saja sedemikian sehingga dia bisa memisahkan l'attenzione di biji gengo kita sudah selesai berbicara mengenai telinga di udara sekarang saya ingin membawa Anda terjun ke toa di bawah air bagaimana tentunya kalau kita melihat di dalam air sangat tidak mungkin sulit karena air medium pekak kemudian sulit sekali sinar matahari menembus bawah permukaan air satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran di bawah air memakai telinga di sini kami memiliki mikrofon di bawah air yang disebut dengan mikrofon kemudian seperangkat alat keras yang dipakai untuk membangkit bunyi sekaligus penangkap bunyinya dan untuk melihat bagaimana bunyi tersebut kita dengarkan ini adalah bunyi pink di bawah air kemudian ini adalah bunyi yang kami rekam ketika kapal melintas bunyi propeller kemudian yang terakhir kami merekam bunyi bubble atau genung air udara yang keluar dari penyelan beserta perangkat selanjutnya salah satu aplikasi dari penelitian ini adalah kita bisa membayangkan bagaimana bisingnya di bawah air tersebut sehingga para biota laut ikan dan lain sebagainya menerita akibat bisingnya bawah laut kemudian berikutnya kita seringkali atau wajar kalau misalnya bunyi tidak bisa kita lihat tapi dengan kebayakan kalau misalnya saya punya dua atau lebih pasang telinga bunyi tersebut saya bisa rekonstruksi sehingga saya bisa melihat bagaimana bunyi tersebut teknologinya sebenarnya sudah sangat sering saya punya dua pasang telinga kemudian saya pasang di pabrik begitu nah telinga kalau kita lihat secara fisik tidak ada apapun di dalam di pabrik tersebut tapi begitu kita rekam dengan lebih dari dua pasang telinga buatan maka saya punya gambar seolah-olah ada aura begitu ya mungkin hantu yang muncul disini merupakan frekuensi berapa yang dominan dan ditandai dengan intensitas yang tinggi berarti memiliki ambitudo yang tinggi disini kita bisa menggantikan fungsi telinga yang bisa menentukan arah datangnya suara dimana suara tersebut berasal dan bagaimana rupanya sehingga sehingga yang sebelumnya tidak terlihat dapat kita lihat nah ini sekarang akhir dari pembicaraan saya saya tidak perlu bertanya kapan anda lahir tapi saya bisa tebak usia anda mari kita perdengarkan saya akan memperdengarkan bunyi silahkan anda dengarkan dengan baik nanti akan saya tidak akan tanya dan anda tidak perlu jawab tapi dibatin saja berapa usia anda sebenarnya bunyi yang pertama bunyi kedua ketiga keempat apakah anda bisa dengar semuanya atau salah satu atau salah tiga dari beberapa sumber tersebut tidak perlu dijawab ini kuncinya kalau anda bisa mendengarnya 8 kilo berarti alhamdulillah peningkat kita normal karena memang itu adalah batas ambang paling rendah untuk semua orang normal bisa mendengar kalau anda hanya bisa mendengar yang 10 kilo hertz ton berarti sebenarnya usia telinga anda itu sekitar 60an kalau anda bisa mendengar yang 16 kilo berarti usia telinga anda itu 30 tahun kalau 18 berarti usia telinga anda masih sangat mudah sekali seperti remaja ABD ini tidak ada hubungannya dengan usia biologis artinya anda menerima rawat telinga anda atau tidak disini yang penting cara paling mudah yang saya amati dari kehidupan anak muda di sekitar saya mari kita menghindari dan memelihara telinga kita hindar yang seperti ini sambil menerangkan MP3 player dengan level wellness yang tinggi kemudian dia tertidur harap kita ingat bahwa telinga adalah satu organ indra di dalam tubuh kita yang bekerja 24 jam kita tidur kita pingsan kita koma sekalipun telinga tetap menerima rangsang dari luar sehingga dia akan tetap bekerja sebagaimana mestinya kalau dia mendapatkan rangsang yang tinggi dia juga akan rusak itu sebabnya hindari yang seperti ini dan ini menjadi akhir dari pembicaraan saya terima kasih atas pelajarannya terima kasih terima kasih terima kasih